Halo rekan-rekan Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari proses sebelumnya Jika sebelumnya kita sudah melakukan proses editing Maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses export Atau kita bisa juga disebut dengan proses render Jika video sudah selesai di update Kita akan melakukan proses render Caranya adalah pada pojok kanan keras kita klik share Kemudian kita pilih local file Kemudian kita pilih tombol next Kita pilih Yang direkomendasikan adalah dengan format mp4 Kita pilih next Ubah video setting dan audio setting Kita ikuti defaultnya saja Kemudian kita pilih next Kita pilih next Dan kita letakkan dimana file tersebut akan disimpan Kita pilih di desktop saja Kita klik Kita beri nama final render Dan kita pilih simpan Dan klik tombol finish Tunggu proses rendering videonya hingga 100% Proses rendering akan selesai Sudah mau 100% Proses rendering akan selesai Ini hasil video yang sudah kita edit Halo, salam jumpa dengan saya Gyo Lingga Burwadhani Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Jadi seperti itu proses rendering Temen-temen bisa mencoba dari hasil editing yang sudah dilakukan Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba